Rahasia petiwasiat jilid sembilan. Tui Beng Poan Koan mengangguk, lalu tanya pula, dan sekarang kotak hitam itu telah jatuh di tangan Hiat Pit Suu Chaih Widiyo Koan Ithiong membenarkan. Kau kira apa isi kotak hitam itu tanya Tui Beng Poan Koan pula? Entah, aku tidak tahu, Ithiong menggeleng. Tui Beng Poan Koan berpikir sejenak, katanya kemudian, pada waktu sebelum aku mengundurkan diri pernah juga ku dengar dicapet pani yang muncul sekawanan bandit, melihat gelagatnya sekarang, gembong kawanan bandit itu pasti seorang tokoh luar biasa, agaknya dia telah menggantikan kedudukan Eng Jiao Ong Oh Kiam Lem sebagai pimpinan dunia hitam, Soalnya terletak pada kotak itu apakah miliknya atau si Hin juga merampasnya dari orang lain dan akan dibawa pulang ke capet pani yang ujar Ithiong. Dengan sendirinya si Hin dapat merampasnya dari orang lain, kata Tui Beng Poan Koan. Cuma, bagaimana kepandaian si Hin menurut pendapatmu waktu ku temukan dia keadaannya sudah kempas-kempis, cuma dinilai dari lawannya, agaknya dia bukan seorang tokoh kelas tinggi, Tutur Ithiong. Bekernyit Kening Tui Beng Poan Koan, katanya, aneh jika begitu. Padahal kalau peti hitam itu dapat menimbulkan incaran tokoh kelas tinggi seperti Miao Lolo dan lain-lain, ini menandakan isi peti pasti benda pusaka yang tak ternilai harganya. Mengapa benda sepenting itu hanya si Hin saja yang ditugaskan merampasnya oleh pimpinannya bisa jadi perampasan peti itu oleh si Hin bukan atas perintah gembong iblis itu melainkan diperolehnya secara tidak sengaja, tukas Bun Hiong. Tui Beng Poan Koan mengheleng, tidak mungkin, jarak Capek Pania dengan Kim Tan ada ribuan li jauhnya, jika si Hin orang dari Capek Pania, tanpa mendapat tugas tidak nanti dia meninggalkan pangkalannya sejauh itu, soal ini untuk sementara tidak perlu kita urus, ujar Ithiong. Jika Ciam Pua menghendakiku tangkap kembali Oh Beng Aye, sekarang anak perempuan itu sudah ku bawa kemari, silakan untuk diambil sesuatu tindakan, tidak perlu bertindak apa-apa kepadanya, biarkan dia tinggal saja di sini, kata Tui Beng Poan Koan Ta'ajuh. Ithiong melenggong, tanyanya, tapi engkau menyuruhku menawannya kesini kan ada sebabnya dengan sendirinya ada sebabnya, jawab Tui Beng Poan Koan. Soalnya penyakit kakiku makin lama makin berat dan hampir tidak sanggup berjalan lagi, maka ku perlu pelayan seorang perempuan, hanya itu alasannya kembali Ithiong melenggong. Itulah salah satu alasannya, ujar Tui Beng Poan Koan. Alasan yang lain, biarlah ku beritahukan lain kali saja. Ithiong tahu alasan yang lain merupakan alasan pokok, tapi orang tidak mau menjelaskan, hal ini membuatnya kecewa, katanya, masa tidak dapat dijelaskan sekarang tidak boleh, sahut Tui Beng Poan Koan. Nanti kalau dia sudah sadar, kira bagaimana aku beri penjelasan kepadanya, tanya Ithiong pula. Katakan engkau tidak tega menyaksikan dia terjerumus di tempat kotor itu maka menolongnya kesini, supaya dia bisa hidup layak dan tenteram, kata si kakek. Kemudian tanya Ithiong. Kemudian boleh kau tinggalkan tempat ini, pergilah merampas kembali peti hitam itu, sebab ingin ku lihat sesungguhnya apa isi peti itu sehingga menjadi incaran tokoh sebanyak ini, kata Tui Beng Poan Koan. Wah, dunia seluas ini, kemana dapat ku temukan Hiat Pitsyolucai Widiyokoan Gumam Ithiong? Coba ke kamar tulisku, ambilkan kitab jejak tokoh ternama Dunia Perselatan yang terletak di pojok atas rak buku itu, kata Tui Beng Poan Koan. Apakah dalam kitab itu tercatat juga seluk-beluk dan jejak Hiat Pitsyolucai Widiyokoan Ithiong menegas? Ya, tercatat lengkap, jawab si kakek. Tanpa bicara lagi Ithiong lantas menuju ke kamar tulis orang dan mengambil sejilid kitab yang tebal, sesudah kembali di ruangan depan, ia mulai membalik-balik halaman kitab itu. Tidak lama dapatlah ditemukan halaman yang terdapat keterangan mengenai Hiat Pitsyolucai Widiyokoan, katanya, Aha, sudah ku temukan, coba boka, Pinta Tui Beng Poan Koan. Dengan suara lantang Ithiong lantas membaca, Hiat Pitsyolucai Widiyokoan, semula adalah murid Kong Tongpei, lantaran kelakuan buruk dipecat dari perguruan. Kemudian bergabung dengan Eng Jiao Ong Oh Kiam Blem dan komplotannya, bercokol di Kiu Liyong San dan melakukan berbagai kejahatan. Senjata andalannya berbentuk poan koan pit, wataknya kejam, tamak dan licin, tapi sok intelek. Suka bergaul dengan kaum jendik ya, gemar makan pesut, setiap tahun pada musim semi suka berkunjung ke pantai Teng Ciu untuk makan daging pesut, Mendengar sampai di sini Tui Beng Poan Koan lantas memberi tanda, sudah, sudah, jangan bakal lagi. Sekarang segera kau berangkat ke Teng Ciu dan pasti dapat menemukan dia, Ithiong menaruh kitab itu di meja, katanya, sekarang dia sudah mendapatkan kotak hitam itu, mungkin dia takkan pergi ke Teng Ciu lagi, Sebab, tidak, dia pasti kesana, potong Tui Beng Poan Koan. Dan kalau tidak kutemukan dia, tanya, Ithiong. Jika begitu boleh kau kembali lagi kesini dan akan kuatur suatu akal lain bagimu, kutanggung kotak itu pasti dapat kau temukan, kata si kakek. Kapan harus ku berangkat, tanya, Ithiong. Boleh berangkat besok pagi saja, jawab Tui Beng Poan Koan. Dan aku bagaimana tanya Bun Hiong mendadak, Chai Hai sangat ingin berbuat sesuatu bagimu, konon ada berapa perkara lama yang aneh belum engkau pecahkan, bila mana engkau tidak menolak, sungguh aku siap bekerja bagimu, boleh sih boleh, ucap Tui Beng Poan Koan sambil berpikir, cuma urusan apapun yang kau kerjakan bagiku selamanya aku tidak memberi imbalan, untuk ini perlu ku jelaskan sebelumnya. Bun Hiong tertawa, biarpun engkau mau membayar kepadaku juga takkan ku terima. Tentu Chiam Poa tahu, ayahku adalah hartawan terkemuka di kota Kim Tan, masa aku khawatir kekurangan uang. Selain tidak ku beri imbalan, tertadang, bahkan sering ku maki-maki, apakah kau tahan dan bisa menerima tidak menjadi soal, kata Bun Hiong. Aku memang sangat jarang dicaci maki orang serupa Chiam Poa tadi, kalau terkadang dicaci maki orang akan terasa nikmat malah, he he, dasar Tui Beng Poan Koan tertawa geli. Ya, pada dasarnya aku ini memang berwatak begitu, Bun Hiong angkat pundak. Setelah berpikir, Tui Beng Poan Koan mengangguk, katanya, baik, lain hari akan ku beri suatu tugas bagaimu. Cuma ingat, tugas ini sangat mungkin membahayakan jiwamu, semakin berbahaya semakin menarik bagiku, ujar Bun Hiong. Tui Beng Poan Koan tersenyum, ia berpaling kepada It Hiong dan berkata, nah, sekarang boleh kau bikin sadar dia, tapi jangan kau ungkat tentang dia adalah adik Oh Kiam Lem, hendaknya kalian tetap menganggap dia sebagai Giyok Nio. It Hiong mengangguk dan mengiakan, lalu ia masuk ke belakang dan mengambil semangkuk air jernih untuk menyiram muka Oh Beng Aie. Hanya sebentar saja Nona itu lantas bergerak dan siuman. Sambil bersuara kemalasan perlahan Beng Aie membentang matanya, dengan melenggong ia pandang Tui Beng Poan Koan dan Pang Bun Hiong. Sejenak kemudian barulah pikirannya sadar benar, lalu berucap dengan bingung, Meng, mengapa aku berada di sini aku yang mengantarmu ke sini, kata It Hiong dengan tersenyum. Tersembul rasa takut pada wajah Oh Beng Aie, katanya pula, tempat apakah ini Bok Kansan, tutur It Hiong. Hah, Bok Kansan Beng Aie menegas dengan matel, terbelalak lebar. Betul, It Hiong mengangguk dengan tersenyum. Tempat ini jauh lebih edah untuk pesiar daripada Bok Ji Oh, Beng Aie berdiri, katanya dengan terkesiap, Kau bilang membawaku pesiar ke Bok Ji Oh, kenapa sampai di Bok Kansans ini? Seketika pendirianku berubah, yaitu karena inginku bebaskan dirimu dari neraka dunia itu, Maka ku bawa engkau ke sini, kata It Hiong dengan tertawa. Beng Aie termanggu-manggu sejenak, tiba-tiba ia berteriak, Ah, aku ingat-ingat apa tanya It Hiong. Waktu di dalam kereta engkau memberi air minum padaku, kau bilang di dalam air minum terdapat obat tidur, Memang betul, kata It Hiong. Hektometer, apa artinya perbuatanmu ini? Tanya Beng Aie dengan marah. Soalnya aku khawatir engkau tidak mau, ujar It Hiong tertawa. Omong kosong, omel Beng Aie sambil mengentak kaki. Lekas membawaku pulang It Hiong tidak menanggapi, Ia tunjuk tuwi Beng Poan Koan dan berkata, Ini guruku, lekas memberi hormat, Beng Aie hanya melenggong saja tanpa bergerak. Ayo lekas, desak It Hiong. Dengan mulut menjengkit dan ogah-ogahan Beng Aie memberi hormat sekadarnya, Lalu berkawak pula, aku mau pulang, Ayo lekas kau bawaku pulang mendadak It Hiong menariknya menuju ke suatu kamar sambil berkata, Marilah, boleh kita bicara di dalam kamar saja. Hi, apa maksudmu teriak Beng Aie sambil memberontak? Tidak, aku tidak mau akan tetapi It Hiong terlampau kuat baginya, Betapapun dia merontak tetap sukar melepaskan diri dari pegangan It Hiong dan akhirnya tetap geseret masuk ke kamar. Setelah menutup pintu kamar segera It Hiong memeluknya erat-erat. Beng Aie merontak lagi sekuatnya sambil menjerit, Tidak, kau mau apa? Lekas, lekas lepaskan. Aw, ia ingin berteriak lagi, tapi mulutnya keburu tersumbat oleh mulut It Hiong. Kembali ia merontak lagi beberapa kali, lalu sekujur badannya lemas lunglai, berubah menjadi lunak dan pasrah. Tidak, ciuman It Hiong membuat Beng Aie lupa daratan dan serupa mabuk, kemudian dilepaskannya dan mendesis, Kau bilang ingin kembali ke masyarakat baik-baik bukan ehm, si nona mengangguk. Juga pernah kau tanya padaku mau padamu atau tidak? Bukan ehm, kembali Beng Aie bersuara samar-samar. Dan sekarang aku mau padamu, apapula yang ingin kau katakan ti, tidak ada. Jika begitu harus kau tinggal di sini dengan menurut, baiklah, melihat usahanya berhasil dengan baik. Lalu It Hiong mendorong si nona agar duduk di kursi, dipesannya supaya Beng Aie istirahat sendiri di situ, lalu ditinggal keluar. Bun Hiong tersenyum dan menegurnya, sudah kau taklukan dia ya, It Hiong mengangguk. Hebat benar, puji Bun Hiong. Ah, biasa, ujar It Hiong. Tui Beng Poan Koan berdehem, lalu berkata dengan kering, awas, jangan kau bikin susah dia, meski dia telantar, tapi pada dasarnya dia bukan perempuan bermoral rendah. Ya, ku tahu, jawab It Hiong. Dia bisa menanak nasi tidak tanya Tui Beng Poan Koan pula. Kukira bisa, jawab It Hiong. Jika begitu suruh dia menanak nasi, aku sudah lapar, kata si kakek. It Hiong mengiakan dengan hormat. Besoknya Liong It Hiong meninggalkan Bokan San lagi, seorang diri ia berangkat ke utara menuju Teng Ciu. Pada pagi hari ketiga Pang Boon Hiong juga meninggalkan Bokan San dengan mengemban suatu tugas, ia menuju ke selatan. Tugas yang diberikan Tui Beng Poan Koan kepadanya adalah menyuruh dia menyebarkan dasas-dasus bahwa adik perempuan Eng Jiao Ong Oh Kiam Lam yang bernama Oh Beng Aye telah diculik oleh QBWEH. Oh, Rase Ekor Sembilan, Kongsun Siow Hwi, berita ini harus disebarkan merata ke daerah Kang Lam. Apa maksud tujuannya tidak dijelaskan oleh Tui Beng Poan Koan? Dan orang macam apakah Kongsun Siow Hwi itu? Pertanyaan ini juga tidak dijawab oleh Tui Beng Poan Koan, ia hanya memberi petunjuk kepada Pang Boon Hiong, bila mana ada orang memaksa dia menjelaskan di mana jejak QBWEH Kongsun Siow Hwi, maka boleh mengaku bahwa Kongsun Siow Hwi berdiam di atas macik sandi tepi Tai Oh. Pang Boon Hiong tidak tahu sebab apa Tui Beng Poan Koan menyuruhnya berbuat demikian, cuma lamat-lamat dapat dirasakannya permainan menarik segera akan naik pentas. Dengan sendirinya ia pun tahu tugas ini sangat berbahaya dan penuh risiko, namun dia tidak takut, ia memang suka menyerempet bahaya, suka bertualang, dirasakannya tindakan demikian adalah semacam kenikmatan. Suatu hari ia sampai di kota Hau Hong, dengan 80 tahil perak ia beli seekor kuda bagus, lalu melanjutkan perjalanan ke selatan Provinsi An Hwi. Dua hari kemudian, untuk pertama kalinya sampailah di Adi. Suatu kota besar, yaitu Hwi Chiu. Bagi kaum terpelajar, Hwi Chiu adalah tempat ternama, sebab penduduk kota ini terkenal mahir membuat bak, yaitu batu tinta hitam. Pang Gun Hiong adalah pemuda serba pandai, baik ilmu silat maupun kesusastraan, maka terhadap bak keluaran Hwi Chiu juga sangat tertarik. Setiba di kota ini, langsung ia mendatangi sebuah toko alat tulis yang paling besar dan paling terkenal, ia beli beberapa potong bak ukuran besar dan berkualitas terbaik. Lalu menyusuri jalan raya dan bermaksud mencari sebuah restoran. Karena tujuan perjalanan ini adalah menyiarkan berita, maka ia anggap perlu mencari sebuah restoran yang paling ramai dan biasa disinggai tamu yang datang ke kota ini. Setelah melintasi dua jalan raya, dilihatnya di depan ada sebuah restoran dengan merek Chip Angelo, restoran tempat berkumpulnya kaum kesatria. Bun Hiong sangat senang, pikirnya, ini dia, dari namanya saja dapat diduga restoran ini pasti tempat berkumpulnya para kesatria, biarlah ku masuk ke situ, segera ia menghampiri restoran itu, kuda ditambat, lalu masuk ke situ, cepat pelayan menyambutnya naik ke loteng. Karena dekat tengah hari, restoran itu sudah hampir penuh terisi tetamu yang ingin makan siang. Bun Hiong berhenti sejenak di ujung tangga, dipandangnya sekejap, terlihat tetamu di situ hampir seluruhnya adalah kaum saudagar, di antaranya cuma satu dua orang saja serupa orang persilatan. Dengan sendirinya ia rada kecewa. Tapi sudah telanjur naik ke atas loteng, tidaklah enak hati jika segera mengundurkan diri, terpaksa ia pilih sebuah tempat duduk di samping meja seorang tamu lain yang berdandan serupa orang persilatan. Ia memesan arak dan hidangan, kemudian ia coba melirik tamu yang duduk di meja sebelah yang mirip orang persilatan itu, dilihatnya usia orang antara tahun 1940-an, pakai ikat kepala kain hijau, perawakannya kekar, meski wajahnya tidak begitu menarik, namun kelihatan kering dan gagah, Malahan di samping meja tertaruh sebuah bungkusan panjang, isinya serupa sebilah golok. Mau tak mau tergerak juga hatinya, ia membatin, orang ini besar kemungkinan orang persilatan, harus ku cari akal untuk omong-omong dengan dia, sedang berpikir, kebetulan pelayan membawakan minuman pendahuluan, yaitu secangkir teh panas. Tiba-tiba Bun Hiong mendapat akal, ia angkat cangkir teh itu dengan lagak hendak minum, lalu pura-pura tangan kepanasan dan berteriak kaget, cangkir teh itu dilemparkan ke samping kaki lelaki sebelah. Berat, cangkir pecah, teh panas juga menciperat kaki orang itu. Dengan sendirinya lelaki itu kurang senang, omelnya, men gila apa oh, maaf, maaf. Tehnya terlalu panas, tanganku kesulomet dan tidak sanggup memegangi cangkirnya, apakah kaki Anda terkena air panas cepat Bun Hiong minta maaf. Dengan ketus lelaki itu hanya mendengu saja, lalu menikmati hidangannya lagi, tampaknya urusan tak mau ditarik panjang setelah Bun Hiong minta maaf. Dengan cengar-cengir Bun Hiong sengaja tanya lagi, eh, apakah kaki Anda terbakar lelaki itu hanya menggeleng saja. Waktu itu pelayan datang membersihkan cangkir yang pecah, Bun Hiong lantas menggerundel, Hi, pelayan, kenapa kau beri teh sepanas itu? Kan tidak perlu menyeduh teh dengan air mendidih begitu lelaki setengah bayak itu tertawa geli mendengar romelan Bun Hiong itu. Segera Bun Hiong membalas dengan tertawa, katanya, betul kan ucapanku. Menyeduh teh kan tidak perlu pakai air mendidih begitu? Sungguh aneh kera kerja restoran ini dengan tertawa lelaki itu menanggapi, teh yang baru diseduh dengan sendirinya panas, tapi seharusnya dibiarkan dingin dulu baru disajikan kepada tamu, ujar Bun Hiong. Air mendidih begitu mana dapat diminum kurasakan teh tadi tidak terlalu panas, kata lelaki itu. Ah, masa, ku rasakan panas sekali, ucap Bun Hiong. Hawa panas begini juga tidak cocok minum teh panas, biasanya aku pun tidak suka minuman panas. Eh, saudara ini seperti sudah pernah kulihat, entah di mana apa ya jawab lelaki setengah bayak itu dengan tersenyum. Betul, tentu kita pernah bertemu di mana, kata Bun Hiong dengan sungguh-sungguh. Siapakah nama Anda yang terhormat Chai Hashit Tio bernama Hao, jawab lelaki setengah baja itu. Ah, kiranya Tio Heng adanya, ucap Bun Hiong sambil memberi hormat. Aku si pang bernama Bun Hiong, mohon banyak memberi petunjuk, serem tak orang itu mengangkat kepala dan menatap Bun Hiong dengan tajam dan menegas, namamu pang Bun Hiong betul, jawab Bun Hiong. Kembali orang itu mengawasi dia sejenak, habis itu lantas tertawa lebar dan berkata, ha ha, namamu serupa dengan seseorang. Bun Hiong memperlihatkan rasa tertarik, tanyanya, namaku sama dengan nama siapa sama dengan seorang pendekar muda, namanya juga pang Bun Hiong dan berjuluk Hao Hiap, tutur orang itu. Hahaha, apakah Tio Heng pernah melihat Hao Hiap pang Bun Hiong, tanya Bun Hiong dengan tergelak. Belum, belum pernah, orang itu menggeleng kepala. Jika begitu, kan seharusnya Tio Heng menduga bukan mustahil aku adalah Hao Hiap pang Bun Hiong sendiri? Memangnya engkau Hao Hiap pang Bun Hiong asli orang itu menegas dengan terkesiap sambil mengamat-amati Bun Hiong lagi. Ya, aku inilah orangnya, ujar Bun Hiong dengan tertawa. Benar orang itu melenggong. Kalau palsu uang kembali, kata Bun Hiong tergelak. Lekas orang itu memberi hormat dan berseru, aha, selamat bertemu. Tak tersangka engkau Hao Hiap pang Bun Hiong yang termashur, maaf jika aku kurang hormat. Terima kasih, sahut Bun Hiong. Bila tidak keberatan, bagaimana kalau kita minum bersama satu meja ajak lelaki alias Tio H.O. itu? Bagus sekali seru Bun Hiong dengan gembira. Segera ia suruh pelayan memindahkan sendok dan sumpitnya ke meja Tio H.O. lalu duduk di depannya. Tio H.O. menuangkan arak secawan penuh, menyusul ia pun menuang penuh cawan sendiri, katanya sambil langkat cawan, mari, kuhormati Anda satu cawan Bun Hiong mengucapkan terima kasih dan menghabiskan secawan arak. Lalu ia berpaling dan mendesak pelayan, hi, pelayan, lekas bawakan hidangan yang ku pesan baik, segera datang sahut pelayan. Mari, mari, makan dulu hidanganku ini, kata Tio H.O. Baik, sekarang ku makan hidanganmu, sebentar engkau pun makan hidanganku, ujar Bun Hiong, tanpa sungkan lagi segera ia angkat sumpit dan makan minum. Agaknya Tio H.O. sangat menyukai kelugasan Bun Hiong, katanya dengan tertawa, sungguh tak ku sangka dapat bertemu denganmu di sini, engkau ternyata berbeda daripada H.O. hiap yang pernah ku bayangkan, memangnya bagaimana pribadiku menurut bayangan pikiran Tio Heng tanya Bun Hiong. Ku pikir engkau tentu bertubuh pendek gemuk, muka penuh berwok, metu besar, tutur Tio H.O. Begitu bayangan Tio Heng, tentu disebabkan karena julukanku memakai H.O. bukan kata Bun Hiong dengan tertawa. Ya, memang begitulah, ujar Tio H.O. Tapi nama Tio Heng sendirikan juga pakai H.O, namun tampaknya engkau toh tidak serupa harimau orang itu terbahak-bahak. Dalam pada itu pelayan sudah mengantarkan hidangan, segera kedua orang makan minum terlebih asyik lagi dan berulang-ulang saling mengangkat cawan. Bila mana tidak salah penglihatanku, Tio Heng ini tentu juga orang persilatan, kata Bun Hiong dengan tertawa. Betul, sering juga ku berkecimpung di dunia kangau, tapi aku tetap seorang bubeng siowkat, prajurit tak bernama atau kerocok, dibandingkan H.O. Hiap tentu selisih terlampau. Jauh, ah, jangan bilang begitu. Ku yakin Tio Heng pasti cukup ternama di dunia kangau, justru akulah yang kurang pengalaman dan tidak kenal padamu. Tidak. Chai Heng memang benar seorang kerocok laka, bahwa sekarang dapat berkenalan dengan H.O. Hiap, sungguh sangat beruntung bagiku, tampang tanya, Tio Heng ini keluaran perguruan mana tanya Bun Hiong. Ah, Chai Heng bukan anak murid perguruan ternama, tidak perlu ku katakan, hanya bikin malu saja, jawab Tio H.O. U. Wah, Tio Heng sungguh seorang yang rendah hati, ujar Bun Hiong. Eh, di mana Tio Heng bekerja ah, bekerja apa, paling-paling berkeluyuran kian kemari saja, ujar Tio H.O. U. Kembali Bun Heng mengangkat cawan lagi dengan dia, lalu berkata pula dengan ada menyesal, padahal, nama seorang menonjol atau tidakkan juga sama saja. Terkadang orang yang namanya terlampau menonjol malah tidak baik, seperti kata peribahasa, manusia takut ternama dan babi takut gemuk. Orang yang terlalu terkenal justru akan mati terlebih cepat. Ah, juga tidak pasti begitu, kata Tio H.O. U. Kebanyakan begitu, seru Bun Hiong dengan suara yang sengaja dikeraskan. Misalnya saja tokoh kalangan hitam, selama berpuluh tahun yang lalu, nama Eng Jiao Ong Oh Kiam lemkan cerlang-cemerlang ibarat Seng Surya. Memancarkan cahayanya di tengah langit. Kedudukannya di dunia Kang Ong sungguh tidak ada bandingannya. Namun pada akhirnya diapkan juga dibunuh orang Tio H.O. U mengangguk-angguk. Maka Bun Hiong menyambung pula, yang harus disesalkan, selama masih hidup hubungan baik terpelihara, kalau sudah mati segera ditinggalkan. Sesudah Eng Jiao Ong Oh Kiam lem mati, nasib adik perempuannya, Oh Beng A.Y. kan pantas menimbulkan simpati orang Hi, kenapa dengan adik perempuannya tanya Tio H.O. U dengan melengat. Sangat menyedihkan, dia terjerumus ke dunia pelacuran, tutur Bun Hiong. Aneh juga, kata Tio H.O. U. Bukankah Oh Kiam Blem juga punya beberapa saudara angkat? Mengapa mereka tidak memerhatikan adik perempuan Oh Kiam Blem dan membiarkan dia telantar? Makanya tadi ku bilang selama masih hidup hubungan baik manusia tetap terpelihara, bila mana orangnya sudah mati, segala sesuatu lantas berpisah dan tidak mau tahu lagi, begitulah maksudku, sungguh kasihan, ujar Tio H.O. U. Meski Oh Kiam Blem bukan tokoh golongan baik, paling sedikit dia juga seorang gembong kalangan hitam yang pernah jaya, tak tersangka sesudah dia mati perempuannya bisa terjerumus sejauh ini, tapi masih ada lagi kemalangan lain yang lebih hebat, tukas Bun H.O. U, apakah adik perempuannya itu juga mati? tanya Tio H.O. U. Bun H.O. U. menggeleng, tidak, dia tidak mati, hanya dibawa lari orang, siapa yang membawa lari dia? tanya Tio H.O. U penuh minat. Kejadian itu ku saksikan dengan matu kepala ku sendiri, tutur Bun H.O. U. Hari itu kebetulan ku cari kesenangan kebuan Wan Jun di kota Kim Leng, kulihat seorang menyeretnya keluar dan menculik dia dengan sebuah kereta. Sebelum berangkat penculiknya sempat meninggalkan nama, ia mengaku sebagai QBWE H.O. U Kong Sun Siung Hwi, hah, kiranya dia seru Tio H.O. U dengan air muka berubah rada pucat. Melihat sikap orang tentu tahu siapa QBWE H.O. U Kong Sun Siung Hwi, segera ia tanya, Tio Heng kenal QBWE H.O. U Kong Sun Siung Hwi tidak? Tidak kenal, jawab Tio H.O. U sambil menggeleng. Cuma ku tahu siapa dia, yaitu seorang tokoh yang sangat ditakuti. Konon dia bermusuhan dengan Oh Kiam Blem, sekali ini dia menculik adik perempuan Oh Kiam Blem, tentu tujuannya ingin melampiaskan rasa dendamnya, sesungguhnya ada permusuhan apa antara dia dengan Oh Kiam Blem? tanya Bun H.O. U. Wah, aku sendiri tidak jelas urusan ini, jawab Tio H.O. U. Aku cuma tahu permusuhan antara mereka sangat mendalam, cuma Oh Kiam Blem kan sudah mati 4-5 tahun, sebenarnya tidak pantai dia melampiaskan dendamnya terhadap Nona Oh yang tidak berdosa itu. Betapapun, perbuatannya itu agak rendah dan pengecut, memang, kata Bun H.O. Tapi persoalannya juga harus ditinjau kembali, ujar Tio H.O. U. Pribadi Q.B.W.E. H.O. U. Kong Sun S.Y.O. H.W. itu memang begitulah, licin, licik dan juga kejam, sedikit disakiti hatinya pasti menuntut balas. Orang yang bersalah padanya pasti akan disikatnya hingga habis-habisan, entah akan dia pakan Nona Oh yang diculiknya itu tanya Bun H.O. Q.B.W.E. H.O. U. Kong Sun S.Y.O. H.O. H.O. U. terkenal sebagai iblis perusak orang perempuan, tutur Tio H.O. U. maka dapat dipastikan Nona Oh akan diperkosa sepuasnya, habis itu baru membunuhnya, wah, perbuatannya itu terlampau tidak kenal perikemanusiaan, ujar Bun H.O. ku dengar Nona Oh itu masih perawan suci bersih, entah, aku tidak tahu hal ini, kata Tio H.O. U. dan entah saudara angkatoh kiam lem seperti Angliusoh Bansam H.Y.A.N. daun lain-lain mengetahui tidak kejadian ini Bun H.O. berlagak tidak tahu dan bertanya, Angliusoh Bansam H.Y.A.N. itu orang macam apa dia? terhitung saudara angkatoh kiam lem yang paling liai, tutur Tio H.O. U. apakah dia mau menolong Nona Oh jika mendapat sabar tentang kejadian ini? tanya Bun H.O. U.A.N. pula ya, hal ini memang tidak dapat dipastikan konon sebelum Oh kiam lem terbunuh, di antara sesama saudara angkat mereka sudah sering cekok, mengapa cekok di antara mereka? tanya Bun H.O. entah, jawab Tio H.O. U. besar kemungkinan karena pembagian rezeki yang tidak merata sehingga menimbulkan pertengkaran antara mereka sendiri. terbunuhnya Oh kiam lem sangat mungkin juga, juga perbuatan saudara-saudara angkatnya Selabun H.Y.A.N. ya, ini hanya dugaanku saja, Tio H.O. U. mengangguk. ilmu silat Q.B.W. E.H.O. U. Kongsun S.Y.O. H.W. sangat tinggi, aku merasa bukan tandingannya, kalau tidak, tentu akan kutolong Nona Oh yang pantas dikasihani itu, kau tahu di mana tempat tinggal Q.B.W. E.H.O. U. tanya Tio H.O. U. Bun H.O. mengangguk, ya, tahu, waktu itu telah kubuntuti dia dan mengetahui sarangnya, cepat Tio H.O. menegas, di mana wah, maaf, tidak dapat ku katakan, Bun H.O. menggeleng sambil tertawa. Sebab apa soalnya aku tidak berani menyalahi dia, dari mana dia tahu engkau yang menyiarkan tempat tinggalnya? Apa alangannya kau katakan kepadaku? Tidak, jangan, kembali Bun H.O. menggeleng. Bila mana sampai diketahuinya, wah, bisa banyak mendatangkan kesulitan bagiku, engkau berjuluk pendekar harimau, kenapa engkau juga takut urusan tanya Tio H.O. U. dengan tertawa. Bun H.O. menyengir, jawabnya, di hadapan Q.B.W. E.H.O. aku bukan lagi harimau tapi kucing, hahaha Tio H.O. U. tergelak, biarpun Q.B.W. E.H.O. menakutkan, tapi engkau kan pendekar ternama, seorang pendekar harus membela kebenaran dan menumpas kejahatan, namun, soalnya terletak pada nona O. itu ada harganya untuk ditolong atau tidak, ujar Bun H.O. Kakaknya kan terkenal bukan manusia baik-baik, nona O. itu sendiri melacur. Kan tidak perlu aku mengambil risiko ini hanya untuk membela seorang nona dari jenis ini, boleh kau katakan tempat tinggal Q.B.W. E.H.O. U. kepadaku, aku yang akan menolong liya, kata Tio H.O. U. Tio H.O. yakin mampu mengalahkan Q.B.W. E.H.O. U. tanya Bun H.O. dapat kuajak beberapa kawan untuk membantu, ujar Tio H.O. U. ah, tidak. betapa lihai kepandayan Q.B.W. E.H.O. U. kan cukup diketahui Tio Heng, tidak boleh ku bikin susah padamu mengantar nyawa secara sia-sia, ai, engkau ini terlampau banyak pertimbangan, kata Tio H.O. U. kan tidak harus ku gebrak dengan dia, masih banyak jalan lain untuk menolong nona O, misalnya dapat ku bawa lari dia secara diam-diam, tidak, tidak mungkin, tidak semudah itu, Bun H.O. menggeleng. asalkan aku bertindak dengan hati-hati, mungkin akan berhasil, memangnya ada hubungan apa antara Tio Heng dengan Oh Kiam Lem sehingga sukarlah hendak menolong Oh Beng A.Y. tanpa pikirkan keselamatan sendiri tidak ada hubungan apa-apa, jawab Tio H.O. U. aku cuma merana nona Oh itu pantas dekasihani, siapapun harus mengulurkan tangan untuk menolongnya, jika tidak ada sesuatu hubungan, ku kira engkau tidak perlu menyerempet bahaya, ujar Bun H.O. banyak campur urusan hanya banyak menimbulkan kesulitan, marilah kita jangan banyak ikut campur urusan orang lain tapi banyak minum arak saja. nah, mari minum lagi secawan Tio H.O. mengadu cawan lagi dengan dia, lalu bertanya mengenai urusan lain, eh, ada keperluan apa Anda datang ke H.O. ciu sini tidak ada urusan apapun, jawab Bun H.O. aku biasa melancong kian kemari, sekali ini ku pesiar ke Kang Lam dan kebetulan mampir ke sini, kemana lagi kota berikutnya yang akan kau tuju, tanya Tio H.O. U. hiuleng, lalu putar balik ke timur, ke Soatang, tamasya ke liong hao usan, kemudian mengunjungi juga kiu liong san, tutur Bun H.O. wah, senang benar, ujar Tio H.O. U. hidupku ada dua macam hobi, kata Bun H.O. pertama adalah perempuan, kedua adalah pesiar, pesiar sendirian tidak terasa kesepian, tanya Tio H.O. U. tidak, jawab Bun H.O. sayang aku masih ada urusan, kalau tidak, boleh juga mengiringimu pesiar, kata Tio H.O. U. sesungguhnya aku juga gemar melancong, lantas Tio H.O. H.O. hendak pergi ke mana, tanya Bun H.O. ada seorang teman tinggal di daerah utara, bulan yang lalu ku terima suratnya, katanya ada sebuah Tio K.O. mencari tambahan tenaga, maka ingin ku pergi ke sana untuk mengadu untung, oh, kiranya begitu, setelah kedua orang mengobrol lagi sebentar, sesudah kenyang makan minum, Tio H.O. U. mendahului membayar kening, lalu meninggalkan restoran itu. Rupanya Tio H.O. U. juga menunggang kuda, ketika melihat mereka mau berangkat, cepat pelayan membawakan kuda mereka. Setelah memegang tali kendali kudanya, Bun H.O. berkata kepada Tio H.O. kita baru saja berkenalan dan segera membuat Tio H.O. yang merogos aku, sungguh tidak enak hati. Rasanya, ah, soal kecil, buat apa dipikir, ujar Tio H.O. U. dengan lugas. Rasanya kita sama cocok satu dengan yang lain, semoga kita berjumpa lagi kelak, ucap Baun H.O. Anda adalah pendekar ternama, kalau sudi bergaul dengan kaum kerocoh seperti diriku, bolehlah kita bersahabat, kelak tentu akan ku cari Anda bila datang ke Kim Tan, aha, pasti akan ku sambut dengan gembira, seru Bun H.O. Sampai bertemu begitulah keduanya lantas mencemplak ke atas kuda masing-masing dan mengucapkan salam perpisahan, lalu seorang menuju ke utara dan yang lain ke selatan. Langsung Bun H.O. meninggalkan kota H.O. dan melanjutkan perjalanan ke selatan. Setelah mengalami penyebaran desas-desus sekali ini telah disadarinya sesuatu, yaitu bahwa sebabnya Tui Beng Poan Koan menyuruhnya menyebarkan berita tentang Oh Beng A.Y. diculik Q.BWEH O.U Kongsun S.Y.O.H.Wi, tujuannya adalah ingin memancing seorang untuk tampil menolong Oh Beng A.Y. pada saat orang yang dimaksud itu muncul, barulah akan ditangkapnya. Dapat diduganya pula orang yang hendak ditangkap Tui Beng Poan Koan pasti juga ada hubungan erat dengan Oh Beng A.Y. kalau tidak tentu Tui Beng Poan Koan takkan menggunakan Oh Beng A.Y. sebagai umpan untuk memancingnya keluar. Lantas siapakah gerangan orang yang hendak dipancingnya itu? sebab apa pula Tui Beng Poan Koan hendak menangkapnya? Pang Bun Hiong tidak sanggup memecahkan berbagai pertanyaan ini, ia cuma tahu tindakan Tui Beng Poan Koan Tuposik ini pasti tidak keliru, sebab ia sangat kagum dan hormat kepadanya, ia yakin Tuposik adalah orang yang berdiri di sisi kebenaran, apa yang diaturnya itu adalah semacam gempuran terhadap yang jahat, jika dirinya dapat ikut serta dalam usaha membongkar perkara ini rasanya sangat besar artinya. Karena pikiran ini, ia merasa sangat gembira. Ia larikan kudanya dengan santai, menjelang maghrib barulah ia sampai di kota Yub Goan, ia berputar sekeliling di dalam kota dan tidak ditemukan seorang persilatan pun, akhirnya ia mencari sebuah hotel untuk bermalam. Esok paginya ia melanjutkan lagi perjalanan ke selatan. Lewat tengah hari ia sampai di suatu tanah ladang yang luas, sejauh Nats memandang tidak tampak sesuatu apapun, dia berkepandaian tinggi dan bernyali besar, keadaan begitu tidak menjadi soal baginya, malahan sembelari berjalan ia sambil berdendang. Kira-kira beberapa puluh li lagi, sampailah ia di suatu hutan lebat yang kelihatan seram, hutan yang terletak di kaki gunung. Sedang mengayun langkah dengan santai, mendadak dari dalam hutan lebat itu ada suara suitan, menyusul lantas melompat keluar dua orang lelaki kekar. Wajah kedua lelaki kekar ini tampak bengis menakutkan, dada terbuka dan perut rada buncip, keduanya sama membawa golok mengilat, sekali pandang saja segera orang tahu mereka pasti kawanan begal. Begitu melompat ke tengah jalan, segera mereka bersikap garang untuk menakut-nakuti, bentaknya, berhenti. Ingin hidup atau minta mati? Jika ingin hidup lekas serahkan harta bendamu, Bun Hiong menahan kudanya, jawabnya dengan tertawa, Eh, kedua hohan, orang gagah, jangan marah, biarlah ku berikan semua harta yang ku bawa, sembari bicara ia lantas menanggalkan ransel yang dibawanya terus dilemparkan kepada mereka. Padahal isi ransel itu cuma beberapa potong baju saja dan tidak ada harta benda segala, bobotnya tidak lebih dari sepuluh kati. Akan tetapi Bun Hiong melemparkannya dengan mengerahkan tenaga dalam, keruan hal ini membuat salah seorang lelaki itu kewalahan, begitu dia menangkap ransel itu dengan kedua tangannya, kontan ia merasakan seperti menangkap benda berbobot ribuan kati, seketika sebelah lengannya keseloh, malahan ransel itu terus menumbuk dadanya dengan keras, berat, tulang iga patah dua tiga serupa digenjut oleh benda beribu kati beratnya. Belum lagi orang itu tempat menjerit tahu-tahu sudah roboh terjungkal dan tak berfernyawa lagi. Keruan kawannya terperanjat dan juga ketakutan setengah mati seperti melihat setan, ia menjerit terus membalik tubuh dan kabur terbirik-birit. Dengan sendirinya Bun Hiong tidak tinggal diam, ia membentak, jangan lari. Sebelah tangan terayun, setitik cahaya perak segera menyambar ke punggung lelaki kekari yang sedang merat itu. Yang disambitkan Bun Hiong sekali ini adalah sepotong wang perak, namun benda kecil ini sudah tidak sanggup lagi diterima oleh lelaki kekar itu, ingin menghindar saja tidak bisa, ia pun menjerit dan roboh terguling. Cuma ia tidak mati, lukanya juga tidak parah, namun sakitnya membuatnya meringis dan mengerang. Bun Hiong terus melompat maju, kepala orang itu diinjaknya, ditanyainya dengan tertawa, nah, apakah sekarang kau minta harta benda lagi dari kuo? Tidak, tidak lagi, seru lelaki kekar itu. Ampun cuan kalian ini kaum begal atau anak buah kawanan bandit di atas gunung ini, tanya Bun Hiong. Kami hanya anak buah yang melaksanakan tugas saja, kata orang itu. Kami ditugaskan memungut biaya jalan di sini, mohon ampun tempat apakah ini? Tanya Bun Hiong. Hoai Giok San, jawab orang itu. Apakah sarang kalian berada di atas gunung ini? Tanya Bun Hiong pula. Betul, jawab orang itu gemetar. Siapa pemimpin kalian? Jik Hoat Kui, si setan berambut pirang, Piti Yang Siu, tutur. Orang itu. Seluruhnya ada berapa orang yang bersarang di atas gunung cuma seratus lebih, Bun Hiong menarik kakinya yang menginjak kepala orang itu, katanya, bangun lelaki itu hanya merangkak dan tidak berani bangun, ia memohon dengan ketakutan, mohon ampun, to'aya, metoh hamba lamur sehingga tidak kenal kegagahan to'aya, lain kali pasti tidak berani lagi, tidak aku bunuhmu, boleh lekas bangun, kata Bun Hiong. Tentu saja orang itu kegirangan, cepat ia menyembah dan mengucapkan terima kasih atas pengampunan Bun Hiong, lalu merangkak bangun. Bun Hiong menunjuk mayat orang pertama tadi, katanya, lemparkan dia ke dalam hutan sana, dengan sendirinya orang itu tidak berani membangkang, cepat ia mengangkat jenazah kawannya dan diusung ke dalam hutan. Sambil menuntun kudanya Bun Hiong ikut masuk ke dalam hutan. Melihat orang mengikutinya, lelaki itu sangat takut, baru beberapa langkah ia lantas berhenti dan bertanya, dilempar, dilempar kemana terserah, dimanapun boleh, ucap Bun Hiong. Asalkan, agak jauh dari jalan umum, supaya baunya tidak terendus orang lalu, orang itu berjalan pula beberapa langkah, lalu menaruh mayat kawannya di bawah pohon, katanya dengan tergegap, biarlah ku taruh, di, di sini saja, B, besok akan ku datang lagi dengan, dengan membawa cangkul untuk, untuk menggali liang kubur baginya, baiklah, kata Bun Hiong. Eh, siapa namamu, hahambab bernama Kiyo Si, jawab orang itu dengan hormat. Bun Hiong menyodorkan tali kendali kudanya dan berkata, bawakan kudaku orang itu merasa bingung dan sangsi, dengan gelagapan niatannya, maksud, maksud To'aya hendak, bertemu ke sarang kalian di atas gunung, tukas Bun Hiong dengan tertawa. Lelaki itu terperanjat, hah, masa To'aya bermaksud mengubrak abrik tian engceh, sarangnya lang langit, kami tidak pasti, ujar Bun Hiong dengan tersenyum. Asalkan cecu kalian cukup ramah-tamah kepadaku, dengan sendirinya takkan ku ganggu. Nah, ayolah berangkat orang itu tidak berani membantah, terpaksa ia terima tali kendali kuda dan menuntunya menuju ke atas gunung. Bun Hiong ikut dari belakang sambil memandang kian kemari, pemandangan pegunungan ini ternyata cukup indah. Apakah jauh? Tanyanya kemudian. Makan waktu berapa? Lama ah, tidak jauh, tidak sampai setengah jam akan tiba di atas, jawab orang itu. Kecuali Jik Hoat Kui Piti Yang Siu, apakah masih ada tokoh lain yang menonjol di sarang kalian? Tanya Bun Hiong. Masih ada lagi istri cecu kami, namanya Hoa Sem Nyo berjuluk Oh Bikui, Mawar Hitam, dan Ji Cecu, wakil pemimpin, Tok Bikau, Keratangan Satu, Kiong Tai Goan, apakah kalian sering melakukan pemegalan? Tanya Bun Hiong pula. Oh, tidak. Cepat orang itu menjawab, Hanya pada waktu kekurangan perbekalan saja barulah kami turun dari gunung untuk minta bantuan kepada penduduk di sekitar sini, pula kami selama ini tidak pernah membunuh orang, Hek Tometer, Omong Kosong, jengek Bun Hiong dengan tertawa. Betul, hamba tidak bohong, orang itu berusaha meyakinkan Bun Hiong. Jika kaum bandit umumnya suka bertindak kejam, Tian Eng Cheh kami justru tergolong penyamun yang memerhatikan peri kemanusiaan. Kami tidak main bunuh, tidak suka membakar rumah, sebaliknya kami malah sering menolong orang miskin, haha, kaum bandit suka menolong orang miskin? Wah, sungguh berita besar, ucap Bun Hiong dengan tertawa Ejek. Tapi, tapi memang begitulah, orang itu bertutur lagi, seperti hamba, bulan yang lalu pernah kubantu seorang nenek sengsara dengan 20 tahil perak dan Ah, sudah lah, kalau sudah kukatakan takanku bunuhmu tentuku tepati janjiku, tidak perlu mengoceh macam-macam urusan untuk minta belas kasihanku, kata Bun Hiong. Orang itu serupa kena ditampar mukanya, ia tidak berani nyanyap lagi. Dengan menuntun kuda ia terus mendaki ke atas gunung, tidak lama kemudian sampailah di kaki sebuah puncak, ia tuding ke atas puncak dan berkata, itu, di sana letak Tianeng ceh kami, oh, terus saja ke atas, kata Bun Hiong. Orang itu mengiakan, lalu mendahului menuju ke atas puncak melalui sebuah jalan tanjakan. Jalan ini lebarnya cuma 4-5 kaki, 1 meter lebih, melingkar dan berbelok menjulur ke atas puncak. Pepohonan yang berbaris di kedua tepi jalan serupa pagar sehingga menambah keindahan pemandangan. Belum seberapa jauh, mendadak lelaki itu menoleh dan bertanya, mohon tanya, siapakah nama to'aya yang mulai untuk apa kau tanya nama ku jawab Bun Hiong kurang senang. Maklumlah, bila mana naik lagi ke atas harus melalui belasan pos penjagaan, tutu orang itu, kalau kita tidak memberitahukan nama, sebelum tiba di tempat penjagaan akan segera dihujani anak panah, aku tidak takut dipanah, ujar Bun Hiong dengan tertawa. Tentu saja to'aya tidak takut, tapi hamba bisa mati konyol. Ujar orang itu sambil menyengir. Bila mana mereka melihat hamba membawa kemari orang yang tidak dikenal, tentu hamba akan dipanah mati sekaligus, baiklah, kota Bun Hiong dengan tertawa. Bila ditanya mereka nanti, katakan saja hao hiapang Bun Hiong datang bertemu ke sini, orang itu tampak terperanjat, serunya, hah, jadi anda ini hao hiapang termashur di dunia perselatan itu Bun Hiong manggut-manggut. Orang itu menarik napas dingin, katanya, pantas anda sedemikian liai, kiranya engkau adalah hao hiapang Bun Hiong yang termashur, belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong dari balik hutan sana ada orang berteriak menegur, hai, Kiyo Si, siapa itu yang datang bersamamu hanya terdengar suaranya dan tidak kelihatan orang yang bicara, nyata penegur itu bersembunyi di suatu tempat yang tertutup rapat. Cepat Kiyo Si berhenti melangkah dan menjawab, oh, yang ku bawa ini ialah hao hiapang Bun Hiong, beliau ingin bertemu dengan cecu kita, pengintai yang tidak kelihatan itu bertanya pula, apa maksud kedatangannya tidak, tidak bermaksud jahat, jawab Kiyo Si. Baiklah, boleh naik ke atas, seru pengintai tersembunyi itu. Setelah mendapat izin barulah Kiyo Si berani beranjak lagi ke atas. Selanjutnya masih melalui lagi lima pos penjaga yang tidak kelihatan, sesudah ditegur lagi baru boleh melanjutkan perjalanan, setelah melintasi pinggang puncak gunung lantas tidak ada pos jaga lagi. Tadi kau bilang sepanjang jalan ada belasan pos penjagaan, kenapa hanya enam pos saja yang menegurmu tanya Bun Hiong? Ya, ini menandakan cecu kami sudah menerima laporan, maka telah memberi perintah agar engkau diizinkan naik ke atas, sebab itulah pos jaga lain tidak perlu memeriksa dan bertanya lagi, oh, kiranya begitu, dan setelah melingkar lagi beberapa kali, sampailah mereka di puncak gunung. Puncak gunung ini sangat luas, sepanjang matu memandang terlihat di luar sarang bandit itu dilingkari pagar kayu yang tinggi, setiap kayu pagar itu panjang dan besar dan ujung atas pagar kayu itu dibuat runcing. Bangunan pintu gerbangnya juga kelihatan kukuh dan megah, bentuknya serupa leteng-benteng. Kedua sayap pintunya terbuat dari besi dan di atas pintu bergantung sebuah figura besar dengan tulisan Tian Engcheh. Karena pagar kayu itu sangat tinggi sehingga tidak kelihatan keadaan di balik sarang bandit itu. Meski keadaan sarang bandit itu tidak terlihat, namun, beberapa gembongnya menurut perkiraan Bun Heng sudah muncul. Mereka terdiri dari dua lelaki dan seorang perempuan, ketiganya berdiri berjajar di atas panggung gerbang. Lelaki yang berdiri di tengah itu berusia mendekati tahun 1950-an, rambutnya berwarna merah kekuning-kuningan, mukanya jelek dan mengis serupa setan, jelas dia inilah kepala banditnya yang bernama Pit Tiang Siu dan berjuluk Jik Hoat Kui alias setan berambut pirang. Perempuan yang berdiri di sebelah kanannya berusia 30 tahun lebih, warna kulitnya kehitam-hitaman, kelihatan cantik manis, agaknya dia inilah istri Pit Tiang Siu yang bernama Hoa Sam Nyo dan berjuluk Oh Bikui atau Simawar Hitam. Dan yang berdiri di sisi kiri adalah seorang lelaki berumur tahun 1940-an, mukanya kurus-tirus, kedua matanya kecil, lengan baju kiri tampak kosong dan berkibar tertiup angin, jelas lengan kirinya buntung, tidak perlu dijelaskan lagi dia ini pasti wakil Pit Tiang Siu yang bernama Kiong Tai Goan dan berjuluk Topi Kau aliasi Kera Berlengan 1. Mereka bertiga berdiri berjajar di atas panggung pintu gebang, serupa panglima perang yang siap menghadapi pertempuran. Kio Siu terus mendekati panggung gebang, lalu bertekuk lutut dan menyembah, serunya, lapor cecu, inilah hao hiap pang bun hyung, dia, dia, sama sekali jikhoat kui Pit Tiang Siu tidak menghiraukan Kio Si, kedua matanya yang besar itu menatap pang bun hyung dengan mencorong, tercetus suaranya yang aneh serupa serigala menyalak, apakah benar andai ini hao hiap pang? Bun hyung suaranya melengking tajam dan menusuk telinga, sedikit pun tidak berbau suara manusia. Bun hyung mengepal kedua tangan sebagai tanda hormat, jawabnya dengan tersenyum, aku ini memang pang bun hyung adanya dengan sikap pengah jikhoat kui Pit Tiang Siu bertanya, lantas ada keperluan apa kau cari diriku ah, tiada lain, inginku minta maaf kepada Pit Cecu, jawab bun hyung dengan tersenyum. Minta maaf Pit Tiang Siu terkekeh. He he, memangnya apa artinya begini, tutur bun hyung. Tadi waktuku lalu di kaki gunung, mendadak dua anak buah kalian muncul hendak memegaku, karena tidak ku ketahui mereka adalah anak buah Pit Cecu, seranganku agak keras sedikit sehingga salah seorang di antaranya telanjur ku pukul mati. Hatiku merasa tidak tenteram, maka ku datang minta maaf kesini, jikhoat kui Pit Tiang Siu tertawa lebar sehingga kelihatan kedua baris giginya yang serupa taring, suara tertawanya juga melengking seram, katanya, he he, ku kira engkau tidak perlu sungkan, ada keperluan apa hendaknya bicara terus terang saja, sama sekali tidak ada maksudku hendak bermusuhan dengan Pit Cecu, kata bun hyung pula. Apabila Pit Cecu dapat menerima permintaan maafku, maka bolehlah kita bersahabat, hanya begitu saja dan tidak ada lain. Tentu saja jikhoat kui tidak percaya, ia tertawa dingin, he he, baiklah, ku terima permintaan maafmu, sekarang bolehlah kau turun ke bawah gunung, eh, masa Pit Cecu memandang rendah diriku sedemikian rupa tanya bun hyung dengan tertawa. Tersembul nafsu membunuh pada wajah jikhoat kui, jengeknya, hektometer, memangnya apa kehendakmu bila mana Pit Cecu benar menganggap aku ini seorang sahabat, seharusnya kan menyilakan aku mampir dan duduk sebentar di tempatmu ini, ujar bun hyung. Hahaha mendadak jikhoat kui terbahak. Bicara kian kemari sekian lamanya, kiranya kedatanganmu memang bukan untuk minta maaf segala, A.I., rupanya Pit Cecu telah salah paham, kata bun hyung. Kan sudah ku katakan, sama sekali tiada maksudku hendak bermusuhan dengan kalian, asal saja kalian tidak memandangku sebagai musuh, maka ku jamin pasti takkan mengganggu sebatang rumput pun di tempat kalian ini, jika begitu, untuk apa kau minta masuk ke tempatku tanya jikhoat kui. Ada dua maksud tujuanku, jawab bun hyung. Pertama, seperti sudah ku katakan, ingin ku minta maaf kepada Pit Cecu. Kedua, ingin ku ganggu beberapa cawan arak kepada Pit Cecu. Bicara terus terang, sudah seharian aku menempuh perjalanan dan sama sekali belum makan apapun, saat ini perutku lagi kelaparan, dan tidak ada maksud lain jikhoat kui menegas sambil menatap tajam. Ya, sama sekali tidak ada, jawab bun hyung. Kalau dusta jikhoat kui menegas. Jika begitu, anggaplah diriku ini manusia rendah yang tidak dapat dipercaya, ucap bun hyung. Jikhoat kui kelihatan masih ragu, ia berpaling dan tanya seng istri, si mawar hitam hoa sem nio, bagaimana istriku, biarkan dia masuk atau tidak oh di kui hoa sem nio tertawa mengikik, jawabnya, hihi, sudah tentu, kan semua orang di empat penjuru lautan ini adalah saudara, jika pang siow hiap sudah menyatakan tidak ada permusuhan dengan kita, sepantasnya kita memenuhi kewajiban sebagai tuan rumah, suaranya nyaring merdu dan enak didengar, penuh daya pikat. Agaknya jikhoat kui piti yang siu selalu menuruti setiap perkataan seng istri, segera ia berseru, hai, anak-anak, lekas buka pintu dan menyambut tamu habis berkata mereka terus turun dari panggung. Dengan gembira bun hyung lantas melangkah ke dalam tanpa gentar sedikitpun. Jikhoat kui menyongsongnya dan mengucapkan mari, lalu membalik tubuh dan mendahului menuju ke markasnya. Kompleks perumahan sarang bandit ini seluruhnya meliputi 50-60 buah rumah, di bagian tengah ada tanah lapang yang luas, lebih ke depan lagi adalah sebuah bangunan besar. Serupa istana. Sesudah bun hyung ikut mereka melintasi lapangan luas itu barulah terlihat jelas gedung besar itu adalah ruang pendopo markas besar sarang bandit ini. Jikhoat kui bertiga menyilakan bun hyung masuk ke ruang pendopo, lalu saling memberi hormat dan ambil tempat duduk, segera seorang anak buah menyuguhkan air teh. Bun hyung bersikap gagah berani, tanpa gentar kalau-kalau di dalam teh diberi racun, sekali minum ia habiskan isi cangkir. Oh Bikwi Hoa Sem Nyo tertawa mengikik, katanya, Hihi, tabah benar pangsyao hiap ini, engkau tidak takut di dalam teh ditarui racun. Hahaha, takut apa seru bun hyung dengan terbahak. Kutahu kalian bukanlah orang rendah yang suka meracun orang, kenapa ku takut? Bagus, melulu berdasarkan ucapan pangsyao hiap ini saja sudah pantas kami anggap dirimu sebagai sahabat, kata Oh Bikwi dengan tertawa. Lalu ia berpaling kepada Jik Hoat Kui dan berkata pula, Eh, suamiku, lekas beri perintah, suruh menyiapkan satu meja perjamuan, kita harus memberi selamat datang kepada pangsyao hiap, Jik Hoat Kui titi yang siung mengiakan, segera ia berteriak, mana orangnya serentak seorang anak buahnya berlari masuk dan memberi hormat. Hamba siap nah, lekas sediakan satu meja perjamuan yang paling lengkap, seru Jik Hoat Kui alias si setan rambut merah. Anak buahnya mengiakan dan cepat mengundurkan diri. Ai, Pit Ce Chu terlampau menghormati diriku, kata Bun Hyung dengan tertawa. Sebenarnya aku cuma ingin mengisi perut sekadarnya saja, makan seadanya sudah cukup, mana boleh, kata Jik Hoat Kui. Pang siao hiap adalah tokoh dunia persilatan yang termashur, hari ini engkau sudah berkunjung ke tempat kami, inilah suatu kehormatan besar bagi pian engceh kami, mana boleh kami sambut secara sembarangan. Pang Bun Hyung tertawa, lalu ia berpaling dan memberi hormat kepada Kiong Tai Goan, katanya, dan yang ini tentunya Jik Hoat Kiong Tai Hiap adanya topik kau Kiong Tai Goan, si kera berlengan satu, memalas hormat, ucapnya dengan suaranya yang aneh, terima kasih, selanjutnya masih berharap Pang siao hiap suka sering memberi petunjuk, selagi bicara, kedua matanya terus berkedip-kedip, lagaknya serupa benar seekor kera. Bun Hyung lantas memberi hormat pula kepada Jik Hoat Kui dan berkata, secara sembrono tadiku salah pukul mati seorang saudara kira, untuk itu kuharapit C. Chu suka memaafkan, ah, tidak menjadi soal, jawab Jik Hoat Kui. Mereka sendiri yang buta melek, Pang siao hiap yang termasyur juga tidak dikenalnya, pantas juga dia mampus di tangan Pang siao hiap, ia berhenti sejenak, lalu bertanya, eh, hari ini Pang siao hiap lalu di pegunungan kami ini, entah Pang siao hiap hendak. Menuju ke mana oh, karena iseng, maka inginku pesiar ke daerah selatan, tempat tujuan tertentu sih tidak ada, jawab Bun Hyung. Wah, suasana dunia perselatan di daerah selatan beberapa tahun terakhir ini agak kurang tenang, ujar Jik Hoat Kui. Oh, kenapa bisa begitu tanya Bun Hyung? Soalnya sejak Eng Jiao Ong Oh Kiam Blem dibunuh orang di luar kota Tiang An, beberapa saudara angkatnya lantas saling bertengkar sendiri sebab masing-masing tidak mau tunduk di bawah perintah yang lain, akhirnya terpecah belah dan setiap orang menduduki suatu pangkalan sendiri-sendiri, lebih dari itu malahan mereka tetap cok-cok saja mengenai daerah kekuasaannya, bahkan sering terjadi pertengkaran dengan kekerasan, oh, masa sampai terjadi sejauh itu ujar Bun Hyung. Memang betul, jarak tempat kami ini terlebih jauh daripada pangkalan mereka, maka selama ini tidak sampai terlibat dalam persengketaan mereka. Namun belum lama ini Ang Liu Sohban Sam Hian telah mengutus orangnya ke sini dan minta kami menggabungkan diri dan tunduk di bawah perintahnya, lantas bagaimana, Pip Cecu menerima permintaannya tanya Bun Hyung. Ai, apa boleh buat, umpama menolak juga tidak bisa, kata Jik Hoat Kui dengan menghela nafas. Kekuatan kami seluruhnya cuma seratus jiwa letih, betapapun bukan tandingan mereka, bila kami tolak, mungkin segera akan tertimpa malapetaka. Tadinya tempat kalian ini berada di bawah perintah siapa tanya Bun Hyung pula. Sebelum Eng Jau Ong Wah Kiam Blem terbunuh, setiap tahun kami selalu memberi upeti lima ribu tahil perak kepadanya sehingga praktiknya kami berada di bawah perlindungannya, tutur Jik Hoat Kui. Sesudah dia mati, kami mengira sudah bebas, siapa tahu Ang Liu Sohban Sam Hian Toh tidak mau melepaskan diri kami, kabarnya pada waktu hidupnya Oh Kiam Blem membawahi 72 sarang berandal daerah selatan, sekarang ke-72 sarang berandal itu telah dibagi-bagi, di bawah pengaruh Ang Liu Sohban Sam Hian bertujuh, betul, memang begitu. Konon kekuatan Ban Sam Hian terhitung paling besar, seorang diri menguasai 17 sarang, jika ditambah lagi Tian Eng Cih kami akan jadilah 18 pangkalan, dan bagaimana dengan saudara-saudara angkatnya yang lain tanya Bun Hyung. Tian Eng Ji Yuloh Bok Kong menguasai 13 sarang, In Tiong Yan Pok Yang Tian memerintah 10 sarang, Kim Chi Pasong Go An Po juga 10, Hyat Pit Shuluchai Hwi Giyoko An cuma menguasai 9 tempat, sedangkan Tok Gan Bu Siang Ong Siang menduduki 7 tempat dan si Tembong Seng Itong cuma mendapatkan 5, In Tiong Yan Pok Yang Tian sudah terbunuh oleh Hyat Pit Shuluchai Hwi Giyoko An, selanjutnya ke 10 pangkalan yang dikuasainya mungkin akan jatuh ke tangan Hwi Giyoko An, Jik Hoat Pui terkejut, Hah, kau bilang Pok Yang Tian telah dibunuh oleh Hwi Giyoko An? Betul, Bun Hyung mengangguk. Aneh, ucap Jik Hoat Pui dengan heran, mengapa tidak ku dengar berita ini hal ini baru terjadi belum lama berselang, ku saksikan sendiri dengan Leong Hiap Leong Mit Hiong, tutur Bun Hyung. Sesungguhnya apa yang terjadi? Mengapa saling bunuh di antara mereka? Tanya Jik Hoat Kui. Lantaran berebut sebuah kotak hitam, tutur Bun Hyung. Apakah Pit Chae Chu tidak pernah dengar peristiwa mengenai kotak hitam itu? Tidak pernah, kotak hitam macam apa? Tanya Jik Hoat Kui. Selagi Bun Hyung hendak menjelaskan, tiba-tiba datang dua anak buah memberitahukan bahwa meja perjamuan sudah siap. Segera Jik Hoat Kui berdiri dan berkata, mari kita makan minum sambil melanjutkan pembicaraan, maka mereka berempat lantas meninggalkan ruang pendopor dan menuju ke ruang makan yang terpajang dengan indah, terlihat satu meja penuh hidangan sudah siap, di samping berdiri dua pelayan perempuan sehingga suasana serupa di rumah orang hartawan. Kini Jik Hoat Kui sudah tidak punya rasa permusuhan lagi terhadap Pang Bun Hyung, dengan ramah ia menyilakan Bun Hyung duduk di tempat paling terhormat. Di bawah layanan kedua gadis pelayan mereka berempat lantas makan minum sambil mengobrol. Setelah minum dua tiga cawan arak, Oh Bikwi Hoa Sem Nimar membuka pembicaraan, Pang Siaw Hiap, tadi kau bilang mereka saling berebut kotak hitam, sesungguhnya barang macam apakah kotak hitam itu yaitu sebuah peti hitam yang terbuat dengan sangat bagus, apa isi peti itu tidak ku ketahui, tutur Bun Hyung. Persoalannya dimulai diri seorang yang bernama Si Hin, Begitulah lantas diuraikannya secara ringkas sejak Leong Itiong mendapat pesan dari Si Hin yang sekarat itu, cuma urusan yang menyangkut Toh Beng Aye tidak diceritakannya, sebab tujuannya menyebarkan isu, dengan sendirinya kejadian yang sebenarnya tidak diucapkannya. Jik Hoat Kui terheran-heran setelah mendengar kisah itu, katanya, Wah, jika begitu, isi peti hitam itu pasti benda mestika yang sangat berharga, kalau tidak masakah sampai menimbulkan incaran orang sebanyak itu ya, memang begitulah, kata Bun Hyung. Belum lama berselang memang ku dengar juga bahwa akhir-akhir ini di daerah utara muncul seorang tokoh misterius, katanya hanya dalam waktu beberapa bulan saja tokoh misterius ini sudah menguasai dunia Lok Lim, rimba hijau, istilah lain bagi kaum bandit, dan jadilah dia pemimpin besar 36 sarang bandit di 5 provinsi daerah utara. Cuma belum diketahui siapa tokoh misterius itu, masa bisa begitu lihai betul, sekarang dia bercokol dicapet Pania, tukas Bun Hyung. Tampaknya dalam waktu tidak lama lagi semua orang akan tahu siapa gerangannya. Seorang gembong dunia Lok Lim yang begitu hebat tidak ada alasan menyembunyikan si dan namanya. Ya, betul, Jik Hoat Kui mengangguk. Apakah kotak hitam itu milik tokoh misterius itu tanya si mawar hitam Hoa Sam Niu? Kukira bukan, jika miliknya, mustahil sampai jatuh di dunia Kango Wujar Bun Hyung. Maka menurut pendapatku, kotak itu hanya barang yang dikehendakinya, atau dengan lain perkataan, kotak itu dirampas oleh si Hin dari tangan seseorang dan hendak diantar ke capet Pania, namun di tengah jalan ia ke pergok dan kotak itu hendak dirampas orang, dia tidak mampu melawannya dan terluka parah, terpaksa ia serahkan peti itu kepada Leong Gethiong dan minta dia mengantar peti itu ke capet Pania, dan sekarang apakah Leong Hiap benar-benar hendak mengantarkan peti itu ke capet Pania tanya Jik Hoat Kui? Betul, jawab Bun Hyung. Cuma sekarang kotak hitam itu telah jatuh ke tangan Hiap Pit Siu Chai sehingga dia gagal memenuhi permintaan si Hin, ah, ku paham sekarang, ucap Jik Hoat Kui tiba-tiba dengan tertawa. Oh, Pit, Cecu paham apa tanya Bun Hyung dengan melengap. Kedatangan Pang Siaw Hiap ini bermaksud membantu Leong Hiap menemukan kembali kotak hitam itu, begitu bukan tanya Jik Hoat Kui dengan tertawa. Bun Hyung pikir umpama menyangkal juga takkan dipercaya, maka ia mengangguk dan berkata, betul, apabila Pit Cecu tahu di mana beradanya Hiap Pit Siu Chai, mohon suka. Memberitahukan padaku, konon sembilan pangkalan di daerah Anawi dan Ohlam kini telah dikuasai oleh Widiyo Koan, jika Pang Siaw Hiap hendak mencarinya boleh ke tempat-tempat itu, tentu akan menemukan dia, dia bercokol di pegunungan mana tanya Bun Hyung. Aku pun tidak terlalu jelas, sangat mungkin dia berdiam di Hak Leong Che, sebab di antara kesembilan pangkalan yang didudukinya, Hek Leong Che terhitung yang terbesar, Bun Hyung mengangguk, bagus, jika begitu segera ku pergi ke Hek Leong Che, banyak terima kasih atas petunjuk Pit Cecu, ah, soal kecil, ujar Jik Hoat Kui, cuma ku harap jangan Pang Siaw Hiap bilang akulah yang memberi info ini, sebab aku tidak berani berurusan dengan dia, tidak, Pit Cecu jangan khawatir, kata Bun Hyung tertawa.